Sesudah berkata demikian, Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapak, saat ia telah tiba, agungkanlah anakmu, supaya anakmu pun mengagungkanmu. Karena engkau sudah memberinya kuasa atas seluruh umat, maka ia memberi hidup kekal kepada mereka yang engkau berikan. Hidup kekal artinya mengenalmu satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Aku sudah mengagungkanmu di muka bumi. Aku sudah menyelesaikan tugas yang engkau berikan. Bapak, agungkanlah aku di hadapanmu sekarang, dengan keagungan bersamamu sebelum dunia dijadikan. Aku sudah mengenahkan engkau kepada mereka yang engkau berikan. Mereka adalah milikmu dan engkau berikan kepada aku. Mereka mentaati sabdamu dan mengerti bahwa semua yang engkau berikan pada aku berasal darimu. Aku sudah menyampaikan sabda yang engkau berikan. Dan mereka menerimanya karena mereka tahu bahwa aku benar-benar berasal darimu. Mereka percaya engkau mengutusku. Aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa bukan untuk dunia, tapi untuk mereka. Karena mereka milikmu. Milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku diagungkan melalui mereka. Sekarang aku datang kepadamu. Aku tidak lagi di dunia, tapi mereka di dunia. Bapak yang suci. Jagalah mereka dengan kuasa namamu. Nama yang engkau berikan pada aku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau dan aku. Sewaktu aku bersama mereka, aku menjaga mereka oleh kuasa yang engkau berikan kepada aku. Aku melindungi mereka. Dan tidak satu pun yang hilang. Kecuali dia yang memang seharusnya hilang. Supaya akitab dikenapi. Sekarang aku datang kepadamu dan semuanya ku katakan di dunia. Supaya mereka merasakan kegembiraanku sepenuhnya di hati mereka. Tapi dunia benci mereka karena sabdamu. Sebab mereka bukan milik dunia, sama seperti aku bukan milik dunia. Aku tidak memintamu mengambil mereka dari dunia ini. Tapi aku meminta engkau menjaga mereka dari si jahat. Sama seperti aku bukan milik dunia, mereka juga bukan milik dunia. Jadikanlah mereka khusus milikmu lewat kebenaran. Sabdamu adalah kebenaran. Aku mengutus mereka ke dunia seperti engkau mengutus aku ke dunia. Dan demi mereka aku mempersembahkan diriku padamu. Supaya mereka pun dipersembahkan kepadamu lewat kebenaran. Aku berdoa bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk mereka yang percaya padaku oleh kesaksian mereka. Aku berdoa semoga mereka semua bersatu. Bapak, semoga mereka bersama kita seperti engkau dalam aku dan aku dalam engkau. Semoga mereka bersatu supaya dunia percaya engkau mengutusku. Aku beri mereka keagungan seperti yang engkau berikan padaku. Supaya mereka bersatu seperti engkau dan aku adalah satu. Aku dalam mereka dan engkau dalam aku. Jadi mereka benar-benar bersatu supaya dunia tahu bahwa engkau mengutus aku. Dan engkau mengasihi mereka seperti mengasihiku. Bapak, engkau serahkan mereka pada aku. Dan aku ingin mereka ada di tempat aku berada. Agar mereka melihat keagunganku yang engkau berikan padaku. Karena engkau mengasihiku sebelum dunia dijadikan. Bapak yang adil. Dunia tidak mengenalmu, tapi aku mengenalmu. Dan mereka tahu engkau mengutus aku. Aku mengenalkan engkau pada mereka. Dan aku akan terus melakukannya. Supaya kasihimu kepadaku ada di dalam mereka. Sehingga aku pun ada di dalam mereka.